Hari ini kita kedapatan motor yang boros aki ya Karena sudah beberapa kali ganti aki tetapi Selalu saja tekor Nah masalahnya dimana? Oke disini untuk motornya itu seringkali diganti aki nya Kemudian komponen yang sering diganti juga ada aki prop ya Oke Pertama yang perlu kita ketahui adalah Aki ini kerjanya untuk menghidupkan kelistrikan motor Kemudian aki ini perlu diisi agar dia tidak tekor ya Artinya apa? Artinya kalau dia habis dipakai dan tidak ada isinya Artinya motor ini tidak mengisi ya Pertanyaannya pengisiannya dari mana? Yang pertama dari tiprok Yang kedua dari sepul pengisian Oke oleh karena itu kita harus cek dulu Apakah pengisian motor ini normal atau enggak Untuk cara ngeceknya seperti ini Untuk alatnya disini sudah saya siapkan sebuah avumeter digital ya Buat teman-teman khususnya pemula ya Saya sarankan menggunakan avumeter yang digital bukan yang analog Karena kalau yang analog itu biasanya kurang akurat Kurang akurat dan selisih beberapa volt itu bisa tidak terdeteksi Oke langsung kita kasih di 20 DC volt Ini arah ke 20 Karena ini sambil megang hp saya kasih capitan Ini kita setel ke yang 20 Ya 20 kita cek akinya Nah ini ada 12 ya 12 volt artinya Kemudian ini kita tancapkan ke sini Kita kapit Karena enggak ada yang megangi ya Ya untuk tegangannya Disini 12 volt Posisi motor mati ya Aki sudah 12 volt ya Ini anggap saja akinya baru gitu ya 12 volt utuh Kemudian kita hidupkan Nah disini untuk aki Selesai dibuat starter tadi ya Langsung ke 11 Nanti naik sendiri 12 Kita gas-gas Kita hidupin lampu Tetap Misain Ya Oke Jadi dia stabil di 12 Paling-paling kalau nanti sudah tinggi Kita tunggu bentar Dia bakalan Angkanya naik ya Naik dari 12 Tidak masalah Nah Dan batas normalnya adalah Di angka 13 Paling tinggi Juga 14 Itu sudah mentok Enggak boleh terlalu tinggi Tidak boleh terlalu tinggi Di atas 14 Salah Di atas 14 Salah Di bawah 12 Juga salah Ya Misalnya tadi kita hidupkan Itu Dia Nah Misalnya tadi kita hidupkan Ketika-tika situ Dia lebih dari 14 Di angka 15 Atau 16 Itu jelas Overcharging Ya Sebaliknya Kalau kita hidupkan tadi Dia di angka 11 Atau 10 Dia kekurangan pengisian Ya Kesimpulannya Untuk motor ini Ini Perlapiannya Sudah normal ya Jadi Walaupun kita kasih Aki bekas Dia bakalan tetap nyala Ya Tidak akan Tekor Tekor Aki lagi Oke Mungkin itu dulu Untuk video kali ini Untuk Pengecekan Pengisian Aki Pada motor ya Ya Buat teman-teman Yang mengalami Aki sering tekor Bisa Bisa Dicek sendiri Untuk Arus Pengisiannya Oke Semoga Bermanfaat Kanisian Ketiri öl Ketiri